Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya teman-teman Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua baik-baik aja Dan sehat selalu Dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya Malam ini saya akan memperlihatkan Kolam ikan bikinan sendiri di pekarangan rumah Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian semua Untuk kita bisa iseng ya Nah ini dia kolamnya Oke teman-teman Ini kecil tapi lumayan bagus ya teman-teman Kolamnya dipenuhi heceng gondok Jenis ikannya Ada ikan nila Murami Dan ikan mas Ini lumayan Untuk buat iseng-iseng kita ya Hiburan nih Sekalian saya juga Nanam bibit strawberry Lumayan bagus-bagus nih teman-teman nih Ini baru usia satu bulan ya Tanaman strawberry-nya Ada kita buat iseng-iseng Ada hiburan lah ya Ini luas kolamnya Ukurannya Hanya Dua setengah ya 2,5 meter Kali 2,5 meter Ya Nah ini jenis strawberry-nya Baru saya pindah-pindahkan Mungkin mudah-mudahan hasilnya bagus ya Teman-teman Nah ini dia Kemayaan ini di depan rumah ya Teman-teman Ini ikannya pada ngumpet ini Ini kalau bibit strawberry ini Sangat mudah ya teman-teman Untuk Apa namanya Mengisi halaman-halaman rumah kita ya Jadi tanamnya pun mudah Jadi tinggal kita pindahkan seluruhnya aja Nanti dia berkembang sendiri ya Nah ini baru usianya satu bulan Lumayan pada bagus juga ya Alhamdulillah kita ada buat hiburan ya Buat iseng-iseng ini Ini ikannya pada ngumpet ini Asik juga ya teman-teman ya Ini kalau bibit strawberry itu Sangat mudah nih teman-teman Tinggal kita Apa namanya Ini seluruhnya Kita tunggu Dia agak besar dikit ya Agak besar dikit Nanti kita pindahkan Ataupun kita tempel ke Tanah atau aqua ya Yang kita isi Kompos ya Jadi hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah ini contohnya Nah Ini yang Kita telah pindah Sudah potong ya Dari seluruh ya Ada juga Nah Ini dia Ini yang belum kita potong teman-teman Ini bibitnya seluruhnya Masih Belum kita potong ya Ini lumayan Sangat mudah teman-teman Untuk kita iseng-iseng ya Nah Nanti kita potong disini Nanti kita potong disini Dan kita buang Pangkalannya disini ya Nanti kita pindahkan Tinggal pindahkan Jadi cara penanaman Stobir itu sangat Mudah sekali teman-teman Luar biasa mudahnya Biasanya yang udah-udah Saya isi hasilnya Ya Alhamdulillah Sangat-sangat Bagus lah Buahnya itu manis Kadang kalau misalkan Kita pingin sudur Dan Buahnya banyak Banyak-banyak Mudah sekali teman-teman Kita kasih Mau cukupnya Atau kita mencuri Ini Ya tinggal kita kasih Itu aja Kasih Ante Kaya Kalau tidak Ante Kaya Masa air Si air juga bisa Kita silamkan Sini Nanti setelah Mulai berbunga Kita sempat Pakai obat Ganda sil Ya Biar Buahnya tambah Hebat ya Lumayan teman-teman Buat keseng-eseng Kita Sambil Lopi Lihat-lihatan Namun Di depan rumah Pokoknya asik lah Ada buat ciburan kita ya Ini bahan-bahan seluruhnya Yang buat kita tanam ke Apa namanya Pot ya Ini hasilnya Bisa lumayan seperti ini Nanti kita tinggal pindahkan ke polybag aja Oke teman-teman Mungkin ini aja ya Ya mudah-mudahan Sekilas tentang Kolam ikan dan Bibit tanaman Strawberry-nya Bermanfaat ya Jangan lupa Dukung terus channelnya Agar makin berkembang Dengan cara Like Comment Share Dan subscribe Supaya Saya pun Bersemangat Untuk membuat konten-konten yang lain Oke teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax